Intro Melakukan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim Maka tak heran jika mereka yang merasa mampu secara materi dan mental Tak segan untuk melakukan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Namun karena belum terlalu yakin, Baim Wong masih mengurungkan niatnya Untuk menjalani ibadah haji dalam waktu dekat Haji juga kadang-kadang cuman omongan doang memang harus dipaksain sih ya Kita datang dan kita ini ada aja lah Dan termasuk saya juga sih, saya juga orang-orang yang punya banyak alasan untuk bilang Tidak ada waktu, lama nunggunya, mahal harganya Tiga itu yang selalu bikin haji itu gak pernah berangkat-berangkat Yang sebenarnya, tapi memang benar kok, orang-orang yang udah berangkat sana adalah orang-orang panggilan Dan itu saya percaya, karena yang bilang seperti itu adalah ayah saya Kalau kamu sudah sampai Mekah, kamu adalah orang panggilan Apalagi kalau kita bicara haji, kamu adalah orang panggilan Jadi semua itu cuman, ya kamu belum saatnya aja katanya Dan memang saya mau bangga Meski belum terlaksana, Baim mengaku sudah sejak lama berkeinginan untuk menjalani ibadah haji Apalagi dirinya kini sudah terbilang cukup mapan dalam hal materi Sangat, 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 sangat Malah, uh, udah dari setahun, dua tahun kemarin lah Udah di kepala memang udah mau berangkat untuk DP Udah, udah banget Iya, kadang-kadang suka malu sendiri, ya, kalau kita bicara kayak begitu, ya Dan bicara uang, sedangkan kita buat apapun bisa, gitu loh Benar sih, benar Ya, benar-benar juga tegoran lah semuanya buat saya, supaya emang saya cepat berangkat Walaupun sempat merasa tersindir, namun dalam waktu dekat, pria berusia 34 tahun ini Belum berencana untuk berangkat haji Menurut Baim, prioritas utamanya dalam waktu dekat ini adalah menikah Menikah dulu lah Menikah dulu lah, sayang Benar-benar menikah, gua Kita doakan saja, segala keinginan Baim, terutama menikah, dapat segera terwujud, ya, good people Terima kasih telah menonton